. Kasus digitan anjing di Kabupaten Sika hingga April 2024 meningkat signifikan. Sama halnya dengan kasus DBD yang beberapa tahun ini terakhir terus menggempur sebagian besar wilayah Kabupaten Sika. Dari dua kasus ini, setiap tahun selalu ada warga Kabupaten Sika yang menjadi korban keganasan rabies dan DBD. Kasus digitan anjing yang diduga rabies di Kabupaten Sika periode Januari-April 2024 mencapai 903 kasus digitan. Dari jumlah itu, 4 orang di antaranya meninggal dunia 2 di antaranya warga Kecamatan Palwe. Dari 903 kasus digitan anjing, 788 korban sudah mendapatkan suntikan VIAR. Namun saat ini kondisi VIAR di Kabupaten Sika mengalami kekosongan. Belum lama ini Kabupaten Sika mendapatkan bantuan seribu dosis VIAR dari Pemprov NTT, namun habis pada saat libur lebaran. Untuk mengantisipasinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sika saat sudah mengajukan permohonan bantuan VIAR ke Kementerian Kesehatan. Petrus Herlemus juga menjelaskan hingga April 2024, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD TC Hiller's Maumere mencapai 32 orang namun saat ini tersisa 19 orang. Selain 19 pasien DBD yang dirawat di 2 rumah sakit, sudah ada 3 orang meninggal dunia akibat DBD. Disebutkan, petugas kesehatan di setiap puskesmas masif melakukan pembasian sarang nyamuk. Pasokan kasus DBD terbesar yakni Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Nita, Beru, YGT, Kuwapante, Hewokloan dan Habibola dan bahkan menyebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!